Saya ngomong Bu Yanni, sebetulnya Bu Yanni, yang terdata bahwa kanker cervix itu ada cuma satu, itu seperti fenomena gunung es. Yang terlihat saja. Yang terdata. Kira-kira selain kanker cervix, apa penyakit yang paling membahayakan yang ada di paginya? Sejauh ini, kanker cervix itu juara. Paling itu. Juaranya. Karena saat mas ni nafas nih, di dunia ada yang mati satu, karena kanker cervix. Yang saya pun penasaran, apakah berhubungan dengan berganti-ganti pasangan itu bisa menyebabkan kanker cervix? Tapi jangan dulu dijawak. Jangan jawab dulu, tahan dulu. Pasti udah penasaran. Masalah sama jawabannya kan? Sampai di part 2. Baru ini loh, Ferry. Kita sedang bagi 2 part 2. Tadi dok, saya udah pertanyakan tentang apakah ketika kita berhubungan sesuai dengan berganti-ganti pasangan itu menjadi salah satu penyebab seseorang terkena kanker cervix? Apakah mitos atau fakta? Ajai. Kok ngatakan gue sih, Fir? Kok ngatakan gue sih? Kode. Sir. Gimana nih dok? Baik. Begini. Kita harus tahu dulu nih, penyebab kanker cervix kan? Kita harus tahu dulu penyebab kanker cervix. Penyebab kanker cervix itu kan ada banyak. Di antaranya, nanti kita bahas nanti, di antaranya adalah lewat hubungan seksual. Di antaranya. Kenapa lewat hubungan seksual? Karena hubungan seksual itu nanti yang memindahkan virus. Jadi virusnya yang dipindahkan lewat hubungan seksual. Virus tersebut nggak bisa dipindahkan antara orang satu ke orang yang lainnya. Di luar tubuh nggak bisa. Jadi harus di dalam tubuh. Kalau virus puluh kan di luar tubuh, di luar pelet. Tapi kalau virus HPV, itu hanya bisa ditularkan di dalam tubuh. Karena kalau lewat dari tubuh, dia mati. Jadi makanya lewat hubungan seksual. Sebetulnya, perempuan yang hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan sah dan halalnya saja, bisa jadi kemungkinan terkena kanker cervix. Karena sekali lagi, saya juga nggak menyalahkan kenapa mbak tuh ngeliat ke emas, saya nggak menyalahkan. Karena memang kita, istri, nggak tahu apa kelakuan suami di luar sana. Oke. Makanya istri itu jangan ngomong, oh suami saya nggak mungkin, suami saya setiap, oh nggak. Kita nggak pernah tahu. Yang bisa dikerjakan oleh istri adalah minta sama Tuhan agar suami dapat hidayah. Masalah hidayah itu urusan. Perempuan yang hanya melakukan hubungan seksual dengan suamanya saja, itu bisa jadi terkena. Apabila yang di luar sana ini gemar jajan, pergi ke rumah, bawa penyakit, terkontaminasilah vagina ini. Oke. Selanjutnya, perempuan yang hanya melakukan hubungan seksual dengan satu laki-laki saja, kemungkinan ada. Apalagi perempuan yang gemar, gonta, ganti, pasangan. Kira-kira persentasenya gimana nih? Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi, pertanyaan tadi itu, apakah, ya pasti besar banget kemungkinannya lah perempuan yang baik-baik di rumah saja kemungkinan. Bisa. Bisa, apalagi perempuan yang gemar, gonta, ganti, pasangan. Kemungkinannya jauh lebih besar. Karena kan trekkingnya, ya yang suami yang tidur sehari sama kita-kita nggak tahu trekking, nggak tahu lagi yang di luar, kalau trekkingnya kan nggak ngerti. Iya, betul, betul. Iya, kalau dia sempurna sama perempuan, nggak sama laki. Makanya itu, bukan waduh, itu lebih lagi. Dokter, kalau ditahu, faktor utamanya terjadi kanker cervix itu... Ciri-ciri awalnya deh, gitu? Ciri awal apa faktor nih? Faktor penyebab? Faktor dulu, faktor. Beda ya, nyatuhnya? Nanti akan kita bahas. Kita kupas tuntas. Oke. Tapi sebelum saya kupas tuntas, nanti kita kasih gambar ya, untuk para teman-teman di rumah. Oke, kita kasih visualisasi supaya lebih jelasnya ya, Bu, ya? Biar tahu, cervix itu di mana? Nah, ini ada gambarnya nanti ya. Kita lihat. Paling bawah itu ada pintu. Pintunya itu vagina. Jadi vagina itu pintu. Setelah pintu, naik lagi ke atas itu ada cervix. Di atas cervix ada rahim, makanya dinamakan pintu rahim. Cervix itu sekat antara vagina dan rahim. Oke. Jadi teman-teman tahu nih, leher rahim ada di mana? Sekat antara vagina dan rahim. Nah, itu gambarnya nanti bisa dilihat ya, teman-teman. Kenapa kok rahim itu sama Tuhan dibuat gampang sekali berubah? Karena apa? Tuhan itu memang, aduh, miss, mahalengkap, maha cerdas, enggak maha segalanya. Maha esa tentunya. Kenapa kok cervix itu dibuat mudah berubah? Saat melahirkan nanti, agar cervix yang kecil itu, dia bisa membesar. Bagaimana kira-kira kalau cervix itu enggak gampang berubah? Cesar semua. Iya, iya, betul. Cesar semua. Nah, emang dia gampang berubah, ada fungsinya. Nah, tapi memang, sekali lagi, dia gampang berubah, dia gampang terangsang, dari normal menjadi ganas. Itu memang konsekuensinya. Apa saja yang bisa membuat dia terangsang, dari normal menjadi ganas, ini yang mau saya bagikan. yaitu pintunya vagina. Ini sekarang kalau kita mau melihat ya, sama kayak pintu rumah deh. Vagina tuh kayak pintu rumah, mbak. Vagina sama kayak pintu rumah. Jadi, bagaimana caranya biar semua hal yang jelek itu enggak masuk? Kan pintunya ini harus kuat. Sepakat ya. Pintunya ini harus ada security-nya, security-nya harus kuat, sehingga saat nanti misalnya ada maling mau masuk, dilawan sama security. Kalau security-nya banyak yang mati, maling bisa masuk enggak? Bisa ya. Satu, dua. Selain itu, bagaimana caranya agar pintu ini harus kuat, enggak gampang dibobol tikus. Bagaimana pintunya harus kuat, biar meskipun ada hujan, dan lain-lain, kayunya enggak keropos. Sepakat ya. Maling sama biar enggak keropos. Yang ketiga, bagaimana caranya ini si pintu ini bisa mendeteksi bahwa yang bisa masuk ke ini hanya penghuni. Meskipun dia bilang saya saudaranya penghuni, saya ini tetangganya enggak bisa, cuma penghuni. Bagaimana caranya biar yang masuk ini hanya dia? Itu yang kita bagikan. Ada 15 langkah perempuan terhadap vagina. Nanti kita bagikan. Nah, sekarang kita masuk penyebabnya. Penyebab pangker sertif apa? Yang pertama, yaitu virus. HPV. yang bisa ditularkan lewat hubungan seksual. Maka dari itu, si pemilik vagina pastikan yang masuk ke vaginanya cuma pemilik asli. Pemilik aja bisa bawa teman kadang-kadang. Ya enggak? Kayak lagi ya, itu ada semua di 15 langkah perempuan terhadap vagina. Yang pertama, lewat hubungan seksual. Makanya pastikan kita, dan kita bagaimana caranya kalau kita melakukan hubungan seksual yang beresiko, kita kira beresiko, pakai pengaman. Meskipun pengaman itu memang enggak 100% ya kondom-kondom, mbak. Kondom-kondom, mbak. Meskipun memang pengaman itu enggak 100%. Enggak 100%. Karena sebetulnya pengaman itu nantilah kita bahas satu waktu. Kali ini, ini aja dulu. Yang kedua, yang kedua faktornya penyebab pangker sertifik adalah orang dengan daya tahan menurun. HIV-AIDS, autoimun. Jadi kalau misalnya kita inikan dengan pintu, kita inikan dengan pintu itu, pintunya ini bukan kayu jati. Kayu biasa. Triplek. Jadi tikus bisa masuk. Yang ketiga, ini orang-orang yang kontak dengan dengan apa namanya, karsinogenik. Makanan-makanan cepat saji sekarang. Oh, jangkut. jangkut rokok, minuman kaleng, dan lain-lain. Yang keempat, orang yang melakukan hubungan seksual pertama kali di usia dini. Di bawah 16 tahun. Itu bisa membuat saya leher rahim gampang berubah dari normal menjadi ganas. Karena belum wakunya atau gimana? Karena pertumbuhannya belum sempurna juga. Dia belum, tak, jadi perempuan itu masih, leher rahimnya itu sudah, yes, saya bentuknya seperti ini. Sudah mencari bentuknya, yang sudah segitu. Itu umur 18 tahun. Sudah patent gimana ya? 18 sampai umur 21 itu. Jadi di bawah itu tuh dia masih, masih, jadi kayak, kayak apa ya, kayak, plastisin lah. Jadi masih, gitu. Selanjutnya, orang yang melahirkan anak, jumlah terlalu banyak, jarak terlalu dekat. Setahun melahirkan, setahun melahirkan anaknya, 5. Setahun. Setahun 5. Nah itu waspada. Satu lagi yang harus kita ingat, perempuan yang sering infeksi, perempuan yang sering keputihan, sering keputihan, baik bakteri, virus, jamur, baik keputihan karena penyakit kelamin menular seksual, ataupun karena kuman normal, vagina ini ada kuman normal. Itu dapat membuat, merangsang, lama-lama, selanjutnya berubah dari normal, menjadi damas. Makanya penting untuk kita, pemilik vagina, tahu bagaimana caranya agar security kita ini kuat terus. Dan pasti yang nomor 7, yang nggak bisa kita lupakan. Kita sudah semuanya, sudah kita enggak. Tapi kita ingat, ada Tuhan. Anak idiopati. Sudah sehat, semua kita bersakit. Ya aku serah-serah. Bawa saya mobil-bibil nih. Tapi karena enggak ngerjakan, yang 6 enggak kita kerjakan, terus kita pasrah, yuk kan enggak. 6 kita kerjakan, yang ke-7. 7 ubas lagi. Iya. Nah tadi itu gimana tuh, pokok, ciri-ciri awal. Ciri-ciri awal. Awal ya awalnya. Ciri-ciri awal, orang terkena kanker cervix, adalah terjadi pendarahan di luar siklus mentuasi. Kalau kita perempuannya kan, mensnya teratur. Teratur, 5-7 hari bisa maju, bisa mundur. Kalau orang dengan kanker cervix, kapan pun bisa pendarahan. Jadi misalnya lagi olahraga, biur pendarahan. Yes. Banyak daun. Bisa banyak, bisa dikit. Tentunya makin, apa, makin grid-nya makin tinggi, ya pendarahannya makin banyak. Yang kedua, keluar cairan dari vagina, warnanya itu coklat keruh, berbau busuk, dan gantel banget. Ini bukan darah? Coklat keruh hampir, itu, setelah menstruasi? Darah juga. Ya kan, darah pendarahan ditambah. Itu coklatnya itu hampir sama kayak darah setelah menstruasi? Joklat susu lah. Oh, oke. Joklat susu, atau putih ketel kayak susu, bau, dan bahkan, ya Allah, semoga dengan postingan Venusi ini, ini bisa jadi amal, amal kebajikan. Dan kalau kanker cervixnya itu sudah digambar yang, nomor 6 ini ya, ada gambar ke-6, itu, orang lewat aja, kita udah nyium. Oh iya? Kanker cervix dia. Oh, sampai kecium kemudian dong? Iya, sampai gitu. Dan khas sekali baunya, kanker cervix. Ini kalau ini kita lihat ada gambar ini, Alhamdulillah, Venusi kasih gambar ini. Yang pertama ini cervix, leher rahim kita semua. Leher rahim mbak, saya, itu yang normal. Amin ya, Alhamdulillah ya, normal. Dan kalau yang nomor 6 itu, ya sudah lewat aja udah, aduh bau. Kalau yang di nomor 3 itu? Iya, itu sudah, sudah mulai tampak gejala awal. Masih dapat dicegah nggak sih dok, sebelum semakin parah diobatin? Kalau ini nih masih grade 1. Yang 2, 3 ini masih, saya lihat masih grade 1. Yang 4, 5 ini untuk tahu grade mana, ya kita harus biopsi. Oke. Kita harus biopsi. Ada kemungkinan buat sembuh nggak sih dok, kalau kanker cervix? Kemungkinan buat sembuh ya. Begini, sebelum saya kasih kabar buruk, saya kasih kabar gembira dulu. Sebetulnya, kanker cervix itu adalah kanker yang paling gampang untuk dihindari. Ini kabar gembira ini. Paling gampang untuk dihindari. Kenapa paling gampang? Kenapa paling gampang? Kita udah tahu penyebabnya apa. Kita singkirkan dulu nomor 7 ya, kusera-sera kita singkirkan ya. Tapi kita harus ukur iman itu. Kusera-sera kita singkirkan ya. Paling kan udah tahu penyebabnya tadi itu. Tapi yang nomor 1 dok, yang nggak terganti pasangan dok, kan kita nggak tahu suami itu gimana trekkingnya. Loh, makanya kita bagikan ilmu pada para ibu rumah tangga. Mengapa cinta terlarang lebih menggoda? Wah, kita juga bagi itu ilmunya. Bahaya juga ya. Kalau kita ingin bagaimana caranya pendis ini nggak trekking keluar, cuma bisa sakau dengan vagina kita aja. Kita sebagai istri harus tahu apa yang dia butuhkan. Jangan sesuai dengan kepala kita. Kita harus tahu kepala laki-laki itu apa yang dia butuhkan. Sepakat ya. Banyak istri, apa yang dibutuhkan versi dia. Mudah-mudahan nggak gitu. Nanti butuh komunikasi juga atau keamanan ya doknya. Komunikasi? Sama suami emang bisa. Mungkin namanya nih. Oh, nggak gitu. Ilmunya nggak gitu. Itu cuma teori. Teori, teori. Apa tanyaannya? Kerja sel. Belum apa tanyaannya. Kesembuan. Apakah dia sembuh? Oh, iya sembuh. Itu paling bisa. Karena kita udah tahu ya penyebabnya apa aja. Dan untuk deteksi dininya, gampang dan murah. Ifates bisa. Papsmir kayak digambar ini bisa. Gampang, murah. Tinggal mau ngangkang aja. Iya nggak? Ini kayak proses kuret nggak sih? Iya. Kayak proses kuret juga nggak sih? Alatnya. Papsmir itu yang untuk kuret sama ya? Oh, iya, iya. Iya, ini. Ini. Cocor bebek ini fungsinya untuk ngebuka lubang pagina biar dia tuh bisa kebuka sempurna. Soalnya kadang-kadang perempuan kan suruh buka, tetep aja buka. Mau ya? Buka, tetep aja. Nah, kalau itu alat-alat bantu. Kalau gini kan mau nggak mau, dia mau kalah. Sakit dan hidup kalau pakai? Nggak, kan pakai gel nanti deh. Jadi dia bisa untuk apa namanya? Memaksimalkan. Di deteksi dininya itu gampang dan relatif murah. Dan untuk mengantisipasi, bisa banget. Ya tinggal nomor satu, nggak seks bebas. Bagaimana caranya suaminya biar cuma bisa sakur dengan pagina dia aja. Ya kan? Terus bagaimana caranya biar nggak AIDS. Itu kan kita juga bagikan. Bagaimana caranya kita nggak makan makanan yang apa namanya, karsinogenik kayak rokok dan lain-lain. Bagaimana caranya biar nggak gampang infeksi. Kita bagikan kepada para perempuan. Itu sebenarnya gampang. Nah, kalaupun koderuloh terjadi kanker cervix, nanti di sini ada gambarnya ini nanti. Kemungkinan sembuh itu gimana? Kalau sudah terjadi, selama masih grade 1, grade 1 itu hanya terbatas di leher cervix saja. Patuh pada omongan dokter. Sekali lagi, pada Tuhan itu pasti nomor 1 ini dokter ini kan ikhtiar. Jadi nggak usah asnatik. Aduh, mohon maaf. Maksudnya nggak, kita tanya orang-orang pintar, orang-orang itu. Udah-dah. Jadi kita fokus aja. Kayaknya gitu ya Bu Yanni ya. Udah lah, jangan. Orang pintar, situ- situ- situ. Aduh, itu malah waktu itu. Itu waktunya ya Bu Yanni. Kita udah buang waktu. Kalau kita ke orang pintar, itu buang waktu. Udah. Nggak apa-apa dokter apa, kita kerjakan. Grade 1, tingkat kesembuhan prognosanya 95%. Kesembuhan. Yes. Tentunya, 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 di 3 tahun pertama, setiap 3 bulan kontrol. Oke. 6 tahun kedua, setiap 6 bulan kontrol. Selanjutnya, setiap tahun. Nah, kalau sudah di grade 2, kalau sudah di grade 2, memang 65%. Grade 2 itu, cervix, sama vagina. Sepertiga. Vagina itu panjang. Sepanjang apa? Mungkin di sini, teman-teman kru ada yang mau maju ke depan, yang punya penis. Kalau mau tanya sepanjang apa vagina, bisa dilihat dari ukurannya. Tuhan memang menciptakan, kok memang pas. Jadi ukurannya vagina ya, bukan anus ya. Vagina ya. Pesan sponsor. Aduh. Aduh. Kayaknya hot banget. Jadi kalau sudah yang, ke sepertiga vagina itu 65%. Mbak. Nah, itu kalau sudah grade 3, itu sudah 30%. Jadi memang yang paling penting adalah, antisipasi, 15 langkah perempuan cadar vagina dikerjakan, deteksi bimu. Paps bimu tiap tahun. Berarti itu pun boleh dilakukan oleh orang yang masih sehat ya, Mbak? Gini. Jadi kalau 15 langkah, itu semua dikerjakan oleh semua. Tapi memang kalau untuk pap smear dan iva tes, itu hanya bisa dikerjakan oleh perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Kenapa? Kenapa? Kan saat memasukkan spekulum, dimasukkan alat untuk kurat, itu kan memang akan merusak selapu darah. Jadi memang pap smear dan iva tes itu hanya bisa dilakukan oleh orang perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Tapi, walaupun dia belum pernah melakukan hubungan seksual, kalau ada indikasi, maksudnya ada, misalnya ada anak kecil, belum pernah melakukan hubungan seksual, ada gejala, pendarahan, bau, vaginanya, oh tadi ada lagi, apalagi itu jalannya, nyeri saat melakukan hubungan seksual. Bukan nikmat loh ya, tapi nyeri. Tahu kan bedanya nikmat sama nyeri? Oh, tahu. Padahal ngangguk. Padahal ngangguk semua. Yang keempat, gampang capek. Jadi, kalau ada indikasi si anak ini, misalnya kependarahan, keputihan, ada indikasi, tentunya ada pernyataan dari dokter bahwa, ya dia pernah dilakukan pemeriksaan pap smear, atau IVATES, karena untuk kebutuhan diagnosa, itu nanti untuk bukti dia kepada pasangannya kelak, saat menikah. Iya. Gak apa-apa. Oke dok, aku pun di sini penasaran ya, apakah anak-anak di bawah umur, atau di bawah 17 tahun itu, bisa juga terkena kanker cervix? Oke, sebelum saya jawab, kita kan tanya dulu nih, sama ibu Yanni, yang sehari-hari kontak dengan anak-anak menurut kanker cervix. Anak, enggak, ibu Yanni? Saya mau tanya, ibu Yanni. Saya pernah mendapat. Umur berapa, ibu? Kalau anaknya? Iya, di bawah 10 tahun sih. 10 tahun. Karena yang saya tahu, kanker cervix itu, hanya bisa dialami oleh mereka yang sudah menikah, pernah berhubungan seps. Seperti itu, enggak benar, ibu. Nah, terlalu hidup ya, ibu Yanni. Sekarang, udah tahu ya, teman-teman ya, bukan dari, kan kalau dokter, ini ibu Yanni kan emang sudah di situ, bergelutnya sehari-hari. Bahwa ada anak-anak terkena kanker cervix, berumur 10 tahun. Dan mungkin insya Allah, belum pernah melakukan hubungan seksual ya, ibu Yanni, belum pernah melakukan hubungan seksual. Itu sembuh, kalau saya boleh tahu. Bentar dulu. Enggak ter, enggak, apa namanya, enggak ter-follow up ya? Iya, enggak ter-follow up itu. Cuman saya pernah mendapati, memang ada kasus yang ini. Nah, dari sini kita bisa lihat. Saya tadi udah bertanya sama ibu Yanni, angka kejadian kanker pada anak-anak itu yang banyak, biukimia, dan lain-lain. Kanker cervix ada, walaupun sedikit. Padahal sesungguhnya, Mas, kalau kita mau lihat, angka kanker cervix itu, saya kira banyak, kalau melihat dari gaya hidup orang-orang ini. Cuma, seperti fenomena gunung es, yang tampak hanya yang melakorkan saja. Jangan, kan anak-anak, orang-orang dewasa kayak kita, kalau ada keluhan di vagina, mau konsul ke dokter, kan takut dikira perempuan nakal. Nge-pijat. Masa aja tadi bilang, kan belum pernah melakukan hubungan seksual, apa mungkin sakit kanker cervix? Betapa anak umur 10 tahun, pergi ke dokter, dibawa orang tuanya, kata dokter, didiagnosa kanker cervix, terus nanti ditanya tetangganya, anakmu takit apa kanker cervix? Aduh, anaknya itu berarti nakal ya, padahal pengajian terus. Nah, kan? Sikmah akhirnya diumpetin, anaknya nggak diobatin, meninggal. Udah grade berapa? Saya tadi bilang, grade 1 masih bisa diselamatkan. Kalau sudah grade 2, grade 3, ya udah angkanya sudah. Dan sekali lagi, kita harus ingat, bahwa penyebab kanker cervix, bukan hanya virus, ada faktor lainnya. Kekebalan tubuh yang menurun, AIDS mungkin, autoimun, terus bisa jadi karena dia gaya hidupnya kontak dengan karsinogenik, bapaknya ngerokok, atau suka makan junk food, dan lain-lain. Yang jangan kita lupa, idiopati. Tuhan sudah menggariskan demikian. Jadi, ada kemungkinan? Ada. Makanya, bagaimana memperlakukan vagina secara pantas, pada anak-anak juga saya bagikan. Ada 14 langkah, perempuan secara vagina. Makanya penting, Bu Yanni, berkegiatan, Bu Yanni, kita akan bagikan. Bagaimana anak-anak ini, memperlakukan vagina secara pantas. Kita jadikan habit itu. Betul. Dok, sebenarnya orang yang paling rentan sekali, terkena kanker cervix itu, seperti apa? Yang paling rentan ya? Yang paling rentan. Yang paling rentan itu perempuan sebetulnya. Perempuan yang, notabene, gemar, ganti-ganti pasangan. Yang satu aja rentan. Apalagi yang ganti-ganti pasangan. Yang satu aja rentan, apalagi kalau punya suami, punya tangkat, punya jabatan, cakep, kaya, itu rentan nggak kira-kira? Rentan. Rentan. Itu suami yang pengangguran, nggak kerja, aja rentan. Rentan apalagi. Dan perempuan yang gemar, ganti-ganti pasangan. Itu yang paling rentan. Rentan banget. Untuk penelusia yang hati-hati dalam menjalankan kehidupan ya, karena bisa jadi, apa yang kita lakukan sekarang itu, ternyata berefek panjang pada kehidupan kita. Oke, selain angka cervix, penyakit yang berpotensi menyerang vagina itu apa ada sih? Ada juga, sekarang gini, kalau kita ngeliat vagina nih ya, Mas, sudah menikah? Sudah. Mas, kita sekarang orang-orang terpelajar ya, orang berilmu ya, Mas, kalau saya bilang, vagina, apa aja menurut Mas, vagina itu terdiri dari apa aja? Vagina. Apa aja? Terdiri dari, depannya itu, vulva namanya ya, Mas, ya. Ya, itu ya, nggak ngata nama-namanya lah. Vagina itu yang kecil, terus masuk. Nah, itu kanker bisa di situ. Bisa di vagina, bisa di vulva. Tapi hanya di situ aja, dia bukan penjalanannya, bukan penjalanan dari cervix, bukan penjalanan dari tempat lain. Dia ada di vagina, dan ada di vulva. Terus kadang-kadang orang-orang pernah nanya ini, memang di vagina itu bisa ada kanker berdiri sendiri tanpa lewat cervix? Nah, tadi Mbak yang ngomong, yang transgender kata Mbak itu ya. Apa? Bisa? Oh, bisa. Penyebabnya apa? Ya, tadi sering infeksi, hormonal. Nah, makanya orang-orang transgender bahaya. Kan dia kadang-kadang, bagaimana caranya biar tumbuh payudara? Hormon. Bagaimana caranya? Kan vagina transgender ini kan nggak ada pelumah sealami ya? Ini pakai hormon dia. Kan hormonnya itu bisa memicu timbulnya kanker pada vagina dan pada vulva. Jadi nggak bisa ditawar-tawar lagi. secara satu penyebab, secara satu untuk menghindari itu adalah ya 15 langkah perempuan terhadap vagina gaya hidup itu juga udah nggak bisa. Berarti 15 langkah itu bisa kita nonton di Youtubenya PSP ya? Ya, di Youtube atau di Instagram juga ada. Di Instagram. Fidu siapa yang mau lebih tahu dalam lagi tentang 15 langkah itu boleh lihat Instagram-nya dari ad perempuan sedarap vagina di Youtube dan juga Instagram-nya. Di bawah sini ada. Oke, kita lanjut lagi ya, kira-kira selain kanker cervix apa penyakit yang paling membahayakan yang ada di paginya? Sejauh ini kanker cervix itu juara. Paling itu. Juaranya. Karena saat mas menapas nih di dunia ada yang mati satu karena kanker cervix. Setiap kita bernafas ada satu perempuan meninggalkan kanker cervix. Setinggi itu? Hasionya? Iya. Setiap nafas nih ada satu perempuan yang meninggalkan kanker cervix di dunia ini. Padahal tadi saya sudah bilang kabar gembira. Kabar gembira untuk kita semua. kulit magis ini ada ekstraknya. Beromong nih. Tolong nanti dihubungin. Nanti endorse. Boleh. Boleh. Bahwa kanker cervix adalah kanker yang sangat mudah untuk dihindari. Dan dia waktunya lama kok. 5 sampai 20 tahun kok. Dari pertama kali ini sampai jadi mati itu sampai 20 tahun. Bisa dia dihindari. Tinggal bagaimana caranya kerjakan 15 langkah perempuan sadar vagina nusek bebas. Nusek bebas itu di 15 langkah sudah ada. Kerjakan 15 langkah perempuan sadar vagina deteksi dini. Insya Allah aman. Kalau ada apa-apa langsung dengan adanya deteksi dini ada apa-apa langsung intervensi. Gak usah ke ya bu ya. Langsung dokter ngomong apa. Ya udah itu. Kalau kita masih kesana dulu. Ini waktu ini. Itu kira-kira. Yang dimaksud dengan vaksin HPV itu itu ya mas Ibu. Dan apakah penting banget itu gitu. Vaksin HPV. Ini mas nih mau nanya penting untuk saya atau untuk mas? Dua-duanya. Untuk mas. Untuk laki-laki juga. Laki-laki juga. Bisa. Kayaknya ini kita mau kita mau. Tadi kita udah bahas ya. Penyebab kanker seks itu apa aja. Sang juara adalah virus. Yaitu virus HPV. Ditularkan lewat hubungan seksual. virus HPV. Virus HPV itu ada banyak. Oh 100. Tapi yang bikin kanker cervix itu nomor 16 dan nomor 18. Banyak. Selain itu kanker HPV selain itu di vagina dan di penis bentuknya jadi kutil. Yang jenggar ayam. Itu virus HPV juga. Jenggar ayam. Kondiloma akuminata. Jadi kalau 16-16 jadi kanker cervix. Penting apa enggak? Pada perempuan urgen. Meskipun dia tidak 100% untuk mencegah seksual. Enggak. Karena ada penyebab lainnya. Penyebab virus untuk perempuan urgen. Karena apa? Sekali lagi perempuan itu resikonya untuk terkena tertulak itu tinggi. Karena vagina itu enggak kayak penis. Kalau penis, mas penis itu luarnya apa mas? Eh? Penis apa punya penis? Penis. Penis itu luarnya kulit. Dan kulit itu lebih intak. sementara vagina itu luarnya seperti dalamnya pipi. Saat kita melakukan hubungan seksual, intercus, itu kan terjadi gesekan berulang-ulang dengan konsentensi yang keras. Keras apa? Keras ya? Pasti itu kan akan mengakibatkan luka. Dan luka itu pintu masuk. Pintu masuk. Makanya perempuannya beresiko. Sementara penis berulang-ulang enggak luka karena dia kulit. Makanya perempuan itu wajib untuk vaksin. Karena apa? Dia resiko. Walaupun dia perempuan yang melakukan hubungan seksual hanya dengan satu saja. Tapi kan kayak lagi suaminya. Pada laki-laki enggak urgen. Urgen saat laki-laki ini yang pertama. Dia apa namanya? Penyukaan sesama jenis. Itu urgen untuk untuk panggilan PP. Yes. Ini kita edukasi. Urgen. Kenapa? karena mucosa anus sangat tipis. Lebih tipis daripada mucosa vagina. Saat terjadi interkos hubungan seksual bergesek akan luka mucosa anus. Yang kedua laki-laki yang mungkin di rumahnya hubungan seksualnya belum selesai. Jadi dia gemar jajan di luar. Nah kan enggak tahu. Dan yang ketiga suami yang punya istri gemar gonta-ganti pasangan lho. Hari gini kan banyak. Hari gini kan banyak keluarga-keluarga kayak Will Smith yang di luar negeri itu FWB-an. Iya enggak? Iya. Dia bersama dengan istrinya FWB. Dia punya FWB istrinya punya FWB. Iya enggak? Tahu FWB enggak? Iya enggak. Tahu lah. Benefit-benefit-benefitnya isu seks. Nah ini urgen untuk walaupun laki-laki dia urgen juga untuk vaksinan PP. Kira-kira dok kalau pemerintah yang di rumah mungkin masih enggak tahu dan bingung harus kemana sih kalau mau melakukan vaksin HPV ini? Kalau mau vaksin HPV teman-teman bisa pergi ke dokter spesialis kandungan. Sebaiknya kapan melakukan vaksin HPV? Sebaiknya dikerjakan pada anak perempuan kita anak perempuan dulu yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Itu bisa dimulai dari umur 9 tahun. Puter-nya puter-nya puteri. Puteri? Puteri. Umur? Tiga tahun. Jadi kalau 9 tahun pastikan belum pernah melakukan hubungan seksual. Kalau yang sudah pernah melakukan hubungan seksual ya boleh. Tapi kalau misalnya tapi kan memang tingkat keberhasilannya enggak 100%. Anak-anak 9 tahun sudah bisa dimulai. Kalau laki-laki ya sesuai dengan kebutuhan tadi saya katakan. Oke. Oke dok kembali lagi mungkin kita pembahasan ke organisasi PSP ini. Kira-kira ada program khusus terkait kanker cervix? Selama ini yang saya kerjakan pure adalah edukasi. Baik edukasi lewat YouTube maupun lewat perempuan ternat vagina. Tadi sudah kita lihat di perempuan ternat vagina kita bahas apa itu kanker cervix. Penyebabnya apa. Bagaimana penata laksanaannya dan lain-lain. Dan lain-lain. juga kita bagikan ilmu secara offline. Nah itu dia saat saya diundang seminar yang notabene kata saya tadi instasi pemerintah. Nah nanti ke depan saya ingin sekali saya ingin sekali Ibu Yanni membagikan ilmu ini ke semua pemilik vagina. Ke semua pemilik vagina dan saya ada intervensi. Ada intervensi kepada perempuan-perempuan yang menderita. Kanker cervix pasti akan pasti akan terganggu. Kalau dia bekerja pasti otomatis nafkahnya. Kalau dia punya anak ya pasti. Dan itu semua butuh uturan tangan dari kita semua. Pendampingan yang dilakukan oleh Ibu Yanni ini yang ingin kapan ya. Maka dari itu kita perempuan ternat vagina sekarang sudah ada yayasan perempuan ternat vagina kita punya apa yang hukum dan misalnya ada teman-teman yang mau ayo bergerak bareng-bareng ayo gerak bareng-bareng dengan perempuan ternat vagina kita membantu lewat ilmu kita membantu lewat bagaimana cara dia tuh melewati hari-harinya. Tentunya butuh dana dia butuh penguatan mental kan perlu didampingi. Orang itu kan nggak perlu di apa nggak cuma butuh di edukasi tapi kan selanjutnya sustainnya yang penting yang real. Kan untuk sustain itu PSP nggak bisa bergerak sendiri Mbak, Mas, dan Bu Yanni. Siapa kita? Kita ini cuma bukan seditik debu bukan kisih ini debu deh. Makanya kita teman-teman ayo kita kolaborat. Apa yang bisa kita bantu ayo kita bantu. baik Ibu, apa mungkin pesan yang ingin Ibu dokter sampaikan kepada di luar sana yang mungkin saat ini menderita kanker satu? yang pasti satu Allah pasti punya Allah pasti punya maksud di situ. Itu yang pasti yang tidak mengekut dosa. Yang kedua bersemangat dengan apa yang sudah dibagikan oleh dokter. Dokter bilang terakhirnya ini ayo dikerjakan kapan lagi balik untuk kontrol ayo dikerjakan. Itu yang hanya bisa saya ini kan dan ayo teman-teman yang sedang berjuang dengan kanker cervix ajak teman-teman lainnya ayo kita berkumpul bersama dengan PSV hubungi kita di perempuan terat vagina bisa hubungi kita di instagram perempuan terat vagina DM misalnya butuh berdokter kita butuh pencerahan berdokter-berdokter kita butuh ini itu tinggal hubungi DM Insya Allah kita akan datang selama ini kan karena teman-teman ini gak pernah menghubungi kita malu juga mungkin gak pernah menghubungi takut juga kali ya mungkin yang menghubungi kita itu hanya teman-teman yang sudah pernah mengundang kita di DM itulah dia perlunya yuk sama-sama kita sebarkan gerakan bukan gerakan yayasan kali ya untuk ibu Yeni sendiri harapan kedepannya untuk komunitas TOFAN ini apa bu? harapan kedepannya adalah semakin banyak publik yang membantu mensupport kegiatan dari program-program yayasan komunitas TOFAN sehingga lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dan keluarganya yang terbantu dan untuk ibu dokter mungkin apa harapan yang ingin disampaikan terhadap komunitas PSP ini? harapan saya saya tadi sudah banyak ngomong dengan ibu Yeni kalau ada orang ngomong sekarang dunia makin rusak oh enggak berarti gak pernah baca Al-Quran karena di Al-Quran jelas menuju akhirat itu waduh adil, makmur, sejahtera karena di Al-Quran jelas menuju akhirat itu semuanya akan makin bagus ini sekarang kita sedang berproses untuk menuju kebaikan jadi kalau ada yang bilang dunia makin rusak enggak dunia makin bagus nah perempuan terhadap vagina sebagai anak bangsa sebagai bagian dari umat manusia ingin merubah peradaban bagaimana cara berpikir bagaimana cara pandang untuk membuat kehidupan ini sesuai dengan tatanan sesungguhnya sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh baik oleh Tuhan baik oleh norma dan itu semua bisa dikerjakan kalau pemilik vagina sekali lagi karena kalau orang ngomong vagina itu kan cuman organ vagina gitu aja ya mbak ya padahal digerakkan perempuan terhadap vagina ini mas mengajak kita para perempuan pemilik vagina untuk berpikir bertingkah laku memposisikan dirinya di rumah tangga memposisikan dirinya di sekelompok manusia itu sesuai dengan gendernya sesuai dengan vagina karena apa tidak bisa dipungkiri Tuhan menciptakan manusia yang punya vagina dikatakan perempuan itu sebagai tonggak kehidupan perempuannya tonggak kehidupan buktinya Indonesia namanya apa Indonesia ini bumi pertiwi ya bumi pertiwi ibu pertiwi ibu pertiwi bukan bapak pertiwi jadi kita berdirinya di mana nih ibu kan kita bisa berdiri kan di ibu bukan di bapak dan satu lagi saat kita menjadi ibu ibu adalah tempat anak bertanya pertama kalinya kepada ibu dan anak itu mencontoh ibunya pertama kali banyak yang kalau pemilik vagina ini tidak bisa berpola pikir seperti pemilik vagina sesungguhnya yang cerdas yang bagaimana menjadikan vaginanya lima pintu bagaimana vaginanya biar sehat ngajarin anaknya kira-kira bagaimana kehidupan ini ibu pertiwi enggak lagi tuat enggak dibuat tempat hadiri bijak bijak baik baik untuk ibu Taufan ibu Taufan ibu Yanni ibu Yanni dan ibu Taufan saya kan untuk penelitian di luar sana mungkin yang mau join menjadi volunteer itu ada cara dan syaratnya sih ibu jadi untuk bergabung menjadi volunteer nomor Taufan syaratnya adalah menyediakan waktu dan hatinya yang kuat gitu ya karena mendampingi pasien anak-anak dengan kanker itu tidak hanya niat baik saja gitu nanti Anda akan melihat perjalanan proses dalam program-program kami itu ada kondisi-kondisi yang memang membutuhkan manajemen apa namanya mental ya gitu yang sangat luar biasa dan insya Allah sih sebenarnya itu juga bersama-sama kita apa namanya berjuang ya sama-sama selain itu juga Anda bisa meluangkan waktu gitu kan bisa mendedikasikan kemampuan networknya atau bagi Anda yang juga mempunyai waktunya yang sempit gitu ya bisa dengan memberikan semangat-semangat di media sosial kami karena kata-kata semangat itu Anda bisa mengirimkan foto dengan hashtag gitu ya kata semangat itu hal-hal yang sangat luar biasa banget buat kami tidak saja hanya untuk pasien dampingan tapi juga buat kami relawan yang juga pada pengurus karena support-support seperti itu bikin kita berarti dan itu energi-energi itu kita kembalikan gitu kita salurkan ke pasien-pasien dampingan kami berarti salatnya adalah udah ribet ya cukup dengan dia mau mendedikasikan diri karena kalau hatinya sudah tertaut nanti segalanya akan berjalan mudah kalau untuk ibu dokter mungkin kira-kira yang mau bergabung untuk membantu bisa ini ya kira-kira jadi harapan saya semua baik pemilik vagina pengguna vagina pemilik vagina pengguna vagina yang lahir lewat vagina yang dulu dibuat di vagina ayo kabarkan ke orang terdekat ini ada gerakan ada yayasan perempuan tanda vagina ayo ikuti ilmu-ilmu disitu ayo itu dipedomani dijadikan sehari-hari kita hidup itu menjadi pedoman ayo kita bagikan semuanya itu kepada sebanyak-banyaknya teman yang butuh ilmu tinggal ngomong di DM kita ada komunitas dok kita mau bagi dok kita mau tahu ilmu dokter tentang edusek dok kita mau tahu ilmu dokter tentang apa hubungan antara kehamilan gak diinginkan dengan anak-anak stunting jadi lo sebarkan untuk emas mulai dari keluarga sendiri ajarkan anak perempuannya nak kamu punya vagina nak nah pastikan nak karena kamu punya vagina nah kamu pake rong nak nah karena kamu punya vagina nah kamu bantu ibu nak di dapur nak nah sekarang nak kalau kamu mandi tolong nak di keluar dari kamar mandi pake anduk nah jadi jadi diri kita sendiri bagaimana dokterannya kita tahap pertama edusek nah PSP remaja ada ada di situ bosenkannya juga ada jadi yuk bagi ilmu barang-barang sebarin-sebarin itu kira-kira kempen ngomong kosa-kata vagina penis mas-mas yang di belakang bapak yang di belakang ayo mulai sekarang penisku vagina ku nah ini penisku jadi yang boleh ngeliat penisku cuma aku dan istriku kelak nah ini vagina ku yang bisa ngeliat vagina ku cuma aku dan pasanganku kelak beserta dokter kalau ada keluhan ini gak usah main dokter-dokteran kalau bukan dokter oke gak makadu panjang seru banget kalau nanti ini Fir-Fir karena kalau membahas hal seperti ini kadang-kadang bikin kita ketawa bikin kita kayak aduh kayak malu sendiri ketawa tapi ilmunya dapet banget gitu kan dan untuk manusia dirumah yang mau ikut juga bergabung tai di dalam komunitas PSV atau komunitas Taufan boleh mengunjungi Instagram mereka masing-masing ya inginnya ya di bawah ini namanya ribuan namanya silahkan di follow untuk manusia dirumah jangan lupa untuk terus nonton Tim Talk Miss Podcast dan juga program melayani di filmasi.com dan jangan lupa untuk like, comment dan subscribe akhir kata saya Anak Sejar Irawan ibu Yeni dan ibu dokter Sumpah Safira ucapkan sampai jumpa di episode berikutnya bye-bye perempuan terhadap vagina wajib selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.